Assalamualaikum guys, berjumpa lagi dengan Kenopat Channel Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas ini guys ini tentang CDI Honda Grand ya guys Ini membahas tentang jalur kabel CDI Grand yang benar ya guys Nah ini kebetulan saya punya 2 CDI Grand dan ini socketnya ya guys Ini socketnya yang original terus yang ini yang imitasi Oke, terus CDI nya yang ini imitasi ya guys Terus yang ini original ini guys Ini imitasi stok lawas ini gak ada kodennya Kalau yang ini ada guys Sama sini ada KGD, ini KGD ya Oke, terus ini saya akan membahas jalurnya Ini ada 2 pieces ya Ini yang imitasi terus Ini yang original ini guys, ini kabelnya putus yang original Oke, ini saya membahas dulu yang original Yang original ini ada 5 kabel ini guys Ini di socketnya ini ada 5 kabel Terus ini yang kabel hitam kuning Ini itu menuju ke coil ya guys Hitam kuning ini menuju ke coil Terus yang hitam ini yang hitam merah ini Setelah sini hitam merah tapi kabelnya putus Terus saya ganti dengan hitam Ini disebut saja dengan hitam merah Hitam merah ini dari 10 CDI ya guys Ini dari 10 CDI masuk ke CDI terus Ini hitam putih, hitam putih ini untuk kunci kontak ya Ini untuk kunci kontak, masuk ke kunci kontak Terus yang hijau ini, hijau ini untuk ground ya Ini dari kabel ground yang dari mesin ini dapat ground Terus ini biru kuning ini dari 10 pusar nih guys Untuk perbedaannya ini beda banget dengan soket CDI yang imitasi ya Yang imitasi Ini bisa juga dipakai untuk di CDI ground Oke, ini saya akan jelaskan untuk yang kabel imitasi ya Untuk prinsipnya juga sama dengan yang ori ini Cuman beda di kabel saja Oke, saya akan jelaskan kabelnya disini ya Oke Yang putih, yang putih ini menuju ke koil nanti ya Terus yang biru, yang biru ini dari 10 CDI ya 10 pengapian CDI ini guys, yang biru Terus yang coklat ini menuju ke kontak Ini menuju ke kontak untuk menghubungkan dan mematikan CDI ya Terus yang hijau, yang hijau ini masa atau ground Terus yang ini oran Oran ini dari pulser ya Ini dari pulser masuk ke CDI Nah, itu untuk soket yang imitasi itu seperti ini guys Nah, terus kalau yang ori itu seperti ini ya Ini berbedaannya itu mencolok banget ini guys Ini perbedaannya itu mencolok sekali Ini saya, mending yang ori ya guys Ini bisa untuk ditanjepkan disini ya Nah, ini ditanjepkan ke CDI Ini kalau dilepas ini susah ya Kalau yang imitasi itu gampang Kalau yang imitasi itu Dilepas itu mudah gak sih ini guys Nah, ini untuk ngelepasnya itu mudah sekali ya Yang imitasi Kalau yang ori ini agak susah ya guys Ini guys Ini agak susah Untuk yang original Ini susah Mantap ya Tapi Oke, ini saya ulangi lagi Kepas turun tas Untuk perkabelan atau jalur kabel CDI Honda Green Oke, yang pertama tadi Hitam kuning Hitam kuning jangan lupa Nah, ini untuk coil ya Ini keluar menuju kabel coil Kabel coil ini jangan lupa Terus yang hitam merah Hitam merah ini Dari 10 CDI disini ya 10 CDI disini Masuk kesini ya Ini yang hitam merah Terus yang hitam putih Yang hitam putih ini Menuju ke kontak ya Ini menuju ke kontak jangan lupa Terus yang hijau Yang ini Yang hijau ini dari Masa mesin Masuk kesini ya Terus yang Biru kuning Biru kuning ini Dari pulser mesin disini Masuk ke CDI Terus nanti Setelah itu terkumpul Nanti dikeluarkan lewat Yang hitam kuning Yang menuju coil Nah, ini guys Terus fungsi dari kabel pulser sendiri Adalah sensor Untuk top Untuk pembakaran Untuk mengetopkan Ini Biar Nyala Api yang menuju coil ini Pas ya Untuk Dengan topnya Mesin Jadi meledak Dan menimbulkan Gaya Nah, itu guys Untuk fungsinya Terus Untuk CDI grain ini Bisa dipakai Universal ya Untuk yang patak Terus Sama ini Ada non-limiternya Yang berkode ini Non-limiter Nah, ini non-limiter Kode-nya itu seperti ini Yang Saat Dinaik RPM Tinggi itu Tidak berbet Kalau yang imitasi Itu ada limiternya Jadi Kurang bagus ya Untuk Track-track panjang Oke, ini saya Mbahas Terus ya Ini tentang CDI grain Ini CDI grain ini Bisa untuk Di aplikasikan Di Honda C70 Honda C700 C800 Astra 800 Grand sendiri Supra Legenda Supra Fit Juga bisa Untuk pengapian CDI grain ini Disebut dengan AC Ini soalnya Hidupnya itu Dari 10 Apa ini 10 pengapian Atau 10 CDI 10 CDI Ya, ini dari Mesin sini Nanti terus masuk Ke CDI ini ya guys Kalau Untuk yang DC itu CDI-DC itu Hidupnya dari Aki ya, ini Berarti langsung Aki langsung masuk Ke sini Kalau yang AC itu Walaupun tanpa Aki Mesin tetap hidup Kalau Yang DC itu Kalau tidak pakai Aki Enggak hidup Ya guys Nah, itu Keunggulannya 10 AC Dan 10 DC Seperti itu Kalau DC itu Perawatannya mudah Kalau Yang 10 AC ini Agak Susah Ya, agak Susah-susah Mudah Soalnya Nanti Kalau Mati ini Harus membongkar Mesin Kalau yang 10 AC Oke Ini untuk Korekan Harian ini Juga bagus Yang CDI Non-limiter CDI Non-limiter Itu bagus Ini mau Saya pasang Di Honda Astra 800 Yang Engkel Ini Guys Oke Ini untuk Cuman Sekedar Informasi Saja Mengenai Jalur Kabel CDI Grand Semoga Bermanfaat Terima kasih Sudah Menonton Tetap Subscribe Terima kasih Terima kasih.